Assalamualaikum, Sugeng Pepanggihan Malikali Kuloki Nawi Krama Sugeng Rahayu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 8 weton yang terlahir beruntung dan berpotensi bisa meraih sebuah kedudukan karena masuk hitungan tiba-lungguh. Di dalam Primbon Jawa umumnya tertulis tentang ramalan, perjodohan hari baik dan masih banyak lagi yang lainnya. Tulisan dalam Primbon Jawa ada beberapa hari lahir yang terlahir akan terbuka luas kesempatan untuk mendapatkan kedudukan, jabatan serta pangkat di dalam kehidupannya kelak, karena diketahui dari jumlah neptu weton orang yang bersangkutan. Karena beberapa hari lahir ini masuk dalam perhitungan Primbon yang jatuh pada tiba-lungguh karena lungguh di sini berarti sebuah kedudukan. Di dalam Primbon Jawa, weton yang jatuh pada perhitungan lungguh, bahwa orang tersebut akan terbuka luas untuk bisa meraih derajat, pangkat serta kedudukan di bidangnya masing-masing. Hitungan lungguh dalam Primbon Jawa adalah hasil dari membagi jumlah neptu weton yang dibagi 5, maka dari hasil pembagian tersebut yang dihitung adalah sisa dari pembagian tersebut. Untuk mendapatkan hasil hitungan lungguh berarti memerlukan sisa 2 dari pembagian jumlah neptu weton. Contoh semisal jumlah neptu weton Anda 12, dibagi 5 hasil dari pembagian tersebut menyisakan 2 yang berarti tiba-lungguh. Lalu apa saja weton yang dimaksud? Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama siapa tahu ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. 1. Kamis Pahing Hari Kamis memiliki nilai 8 dan Pasaran Pahing memiliki nilai 9. Jadi jumlah neptu dari Kamis Pahing berjumlah 17, dan jumlah tersebut dibagi 5 berarti punya sisa 2 yang masuk hitungan lungguh. Weton ini berada di bawah naungan lintang salah ukur. Orang Kamis Pahing diprediksi memiliki sifat sederhana, bisa jadi pengayom serta ikhlas, karena pengaruh dari watak lakuning bumi. Hari lahir Kamis Pahing sering mengambil keputusan dengan cara tidak mempelajari permasalahan tersebut. Sehingga sering menimbulkan silang pendapat, karakter ini muncul dari lintang yang menaungi yaitu lintang salah ukur. Sering sekali keputusan yang diambil menjadi sebuah kekisruhan atau menimbulkan kesalahpahaman. Orang Kamis Pahing juga kalau berbicara tidak pernah ada yang ditutup-tutupi atau terus terang tak pernah memikirkan sebab akibat dari perkataannya. Orang Kamis Pahing juga sangat luwes maka bisa berbaur di semua kalangan. Berwibawa, karismatik, bertanggung jawab dalam tugas pekerjaannya, sifat ini berasal dari Manteri Sinaroja yang menaunginya. Kamis Pahing diprediksi akan mampu mendapatkan kedudukan di tempat dia bekerja atau berkarir. Sebelum lanjut Kinawikrama ingatkan ini hanya-hanya sebuah ramalan yang tertulis di Primbon Jawa jadi bijak-bijaklah Anda menyikapinya. Bila Anda suka dengan video ini silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Lanjut yang kedua-dua, Sabtu Kliwon. Hari Sabtu memiliki nilai 9 dan pasaran Kliwon memiliki nilai 8, jadi jumlah neptu dari woton Sabtu Kliwon adalah 17. Hasil ini dibagi 5 menyisakan 2 yang masuk hitungan lunggu. Menurut tulisan Primbon Jawa Sabtu Kliwon berada di bawah naungan lakuning bumi, sehingga orang ini memiliki sifat melindungi, ikhlas dan rendah hati. Orang Sabtu Kliwon adalah pribadi yang kurang tegas dalam pendiriannya, kalau dinasehati orang Sabtu Kliwon justru akan balik menasehati dan akan membantah nasehat tersebut. Tapi orang Sabtu Kliwon juga memiliki keistimewaan, orangnya selalu berbuat baik tidak pernah pandang bulu, bahkan sama orang yang membenci diri Sabtu Kliwon. Orang Sabtu Kliwon juga pribadi yang wolas asih, ramah juga sopan. Orang Sabtu Kliwon selalu bertindak cermat, teliti dalam memutuskan sesuatu hal. Kedudukan juga bisa diraih woton ini menurut ramalan Primbon Jawa, karena dalam perhitungan Primbon Jawa Sabtu Kliwon jatuh pada hitungan tibo lunggu. 3. Selasa Wage Hari Selasa memiliki nilai 3 dan pasaran Wage memiliki nilai 4. Jadi jumlah keseluruhan neptu woton ini berjumlah 7 jika dibagi 5 berarti menyisakan 2 yang memasukkan woton ini pada hitungan lunggu. Selasa Wage bernaung di bawah lintang jongsarat, pelindung, pengayom, pemurah serta ikhlas karakter ini terbentuk dari lakuning bumi yang menaungi hari lahir Selasa Wage. Karakter orang Selasa Wage juga sangat taat peraturan, rendah hati karakter seperti ini sangat tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Orang-orang Selasa Wage tidak mau mempermasalahkan hal-hal yang remeh, karena dia akan lebih fokus ke ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman baru. Ketika Selasa Wage menemui suatu hambatan atau rintangan, orang ini tidak akan pernah mundur atau putus asa dia akan maju terus dengan semangat yang membara. Karena di bawah pengaruh naungan rakam mantri Sinaroja, orang ini akan sangat baik dalam mengerjakan tugas, sehingga akan lebih mudah untuk mendapat kemuliaan dan kedudukan. 4. Minggu Pon Hari Minggu memiliki nilai 5 dan pasaran pon memiliki nilai 7, berarti jumlah neptu woton ini adalah 12. Lalu hasil tersebut dibagi 5 berarti punya sisa 2 yang masuk daftar hitungan tibolunggu. Woton ini juga berada di bawah naungan lintang patrem. Orang Minggu Pon sangat disukai banyak orang karena dianggap bisa membawa kedamaian, serta pribadinya yang sopan santun. Karakter ini terbentuk dari watak yang menaunginya yaitu watak lakuning kembang. Minggu Pon orangnya akan mudah ibah terhadap orang lain yang sedang dalam kesusahan. Orang ini juga pandai merangkai kata-kata dalam melakukan sebuah negosiasi, dan juga pintar melihat gerak-gerik orang yang kurang baik. 5. Senin Kliwon Hari Senin punya nilai 4 dan pasaran Kliwon punya nilai 8. Jadi neptu woton ini berjumlah 12. Lalu dibagi 5 berarti punya sisa 2 yang masuk hitungan lunggu. Woton ini berada di bawah naungan lintang pedati puyung. Hari lahir Senin Kliwon berwatak di bawah lakuning kembang, yang mampu menarik simpati orang terutama lawan jenis. Senin Kliwon sangat suka sekali bersedekah kepada fakir miskin dan orang yang tertimpa musibah, sifat dari hari lahir ini welas asih sehingga banyak dicintai orang. Orang dengan woton Senin Kliwon akan selalu memprioritaskan urusan keluarga di atas segalanya. Sifat yang harus dibenahi dari woton ini ialah cemburu, mudah tersinggung dan sensitif. 6. Selasa Pahing Hari Selasa memiliki nilai 3 dan pasaran pahing memiliki nilai 9. Jadi total neptu yang dimiliki woton ini berjumlah 12. Lalu dibagi 5 menyisakan 2 yang jatuh hitungan tiba lunggu. Selasa Pahing berada di bawah naungan lintang yuyu. Selasa Pahing juga bernaung di bawah watak lakuning kembang. Dengan watak ini dipercaya orang Selasa Pahing mampu membawa kedamaian, serta banyak menarik simpati orang lain. Orang Selasa Pahing bermental baja, tapi walau begitu orang ini tidak akan betah bekerja lama-lama sebagai bawahan. Hari lahir Selasa Pahing juga sering mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya, dan mampu menjadi sosok teman yang baik. 7. Rabu Legi Hari Rabu memiliki nilai 7 dan pasaran Legi memiliki nilai 5. Jadi jumlah neptu dari Rabu Legi adalah 12. Dari hasil itu dibagi 5 berarti punya sisa 2 yang masuk hitungan tiba lunggu. Rabu Legi juga bernaung di bawah lintang tangis, dan juga bernaung di bawah watak lakuning kembang. Maka tidak heran banyak orang yang menyukai kehadiran orang ini, karena unggah-unggu dan tindak tanduk orang ini sangat ramah. Hari lahir ini juga sangat membenci ketidakadilan serta menjunjung tinggi kejujuran. Rabu Legi juga orang yang setia terhadap teman-temannya. Rabu Legi dalam perhitungan primbon Jawa jatuh pada tiba lunggu yang berarti jabatan serta kedudukan akan terbuka luas untuk dapat diraih di bidang karir weton ini. 8. Kamis Wage Hari Kamis memiliki nilai 8 dan pasaran Wage memiliki nilai 4, jadi total neptu yang dimiliki weton ini adalah 12. Berikutnya hasil neptu tersebut dibagi 5 berarti punya sisa 2 yang membuat weton ini masuk hitungan tiba lunggu. Weton ini juga berada di bawah naungan lintang kumba, serta berada di bawah naungan watak lakuning kembang. Maka orang Kamis Wage memiliki daya tarik dan pesona yang selalu jadi perhatian banyak orang. Kamis Wage tipe orang yang cerdas, orang ini lebih memilih untuk menjalani kehidupan ini dengan caranya sendiri. Maka banyak orang yang memanggil si keras kepala, tapi orang Kamis Wage segala apa yang dicita-citakan pasti akan cepat terwujud. Karena orang Kamis Wage biasanya selalu berhati-hati dan optimis untuk bisa menggapai cita-cita. Kelemahan Kamis Wage orangnya sangat muda lulu dengan bujuk rayu serta pujian sehingga membuat weton ini sering menjadi terlena dan selalu menganggap remeh segala permasalahan. Kamis Wage tipe orang penurut, pekerja keras bila orang Kamis Wage bekerja di perusahaan bahkan akan sangat berbakti terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Demikianlah tadi pembahasan tentang 8 weton yang terlahir beruntung, dan berpotensi untuk bisa meraih kedudukan di dalam kehidupannya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video sampai jumpa dengan video berikutnya.